Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome back to my channel Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Yuk buruan subscribe, karena subscribe itu gratis loh Terima kasih Nah, di kesempatan kali ini, saya akan berbagi resep cara membuat gempol Salah satu jajanan khas dari Yogyakarta yang sekarang ini sudah mulai sulit ditemui Penasaran dengan resepnya? Keep watching Langkah pertama, disini saya akan menyiapkan pembuatan tepung beras dulu ya Beras ini saya cuci dan saya rendam selama 1 jam Setelah itu akan kita tiriskan selama 30 menit Nah, sementara itu kita siapkan saus gula merahnya ya Masukkan semua bahan ke dalam panci, lalu masak dengan api kecil Kita aduk hingga seluruh gula larut Kalau kalian suka, kalian bisa menambahkan gula pasir juga Tapi kalau tidak, ya bisa dilewatkan kok Aduk rata hingga semuanya larut Nah, setelah larut, kita bisa tambahkan cairan tepung maizena Tapi ini pilihan aja ya, kalau kalian ingin sirup gulanya sedikit mencair juga boleh dilewatkan Nah, setelah mendidih, kita matikan api lalu angkat Selanjutnya, kita bikin saus santannya Di sini saya ada santan yang tidak terlalu kental ya, cukup cair biasa saja Tambahkan daun pandan dan sedikit garam Masak dengan api kecil, aduk terus hingga mendidih Oh iya, kalau bisa jangan ditinggal ya, takutnya nanti santan akan pecah Nah, setelah mendidih, matikan api, aduk-aduk sebentar supaya panasnya menurun Lalu angkat Oh iya, untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku ya Terima kasih Nah, ini dia beras yang sudah kita tiriskan tadi Sekarang waktunya kita haluskan menggunakan blender Setelah di blender, jangan lupa disaring ya Kalau kalian ada request resep, apapun itu tinggalkan di kolom komentar Nah, setelah disaring, kondisi tepung masih sedikit lembab ya Setelah itu, tambahkan sedikit garam lalu aduk rata Nah, disini saya sudah menyiapkan kukusan yang dialasi dengan baking paper Lalu beri daun pandan Dan tuang tepung beras di atasnya Disini saya sengaja menaburkan tepung pandannya saya sebar ya Supaya aromanya juga merata Letakkan lagi daun pandan di bagian atas Setelah ini, kita akan mengukus tepung beras selama 15 menit Nah, ini dia hasilnya setelah 15 menit kemudian Kita angkat, lalu dinginkan sebentar Pindahkan tepung beras yang sudah dikukus ke dalam wadah Jangan lupa juga kita angkat daun pandannya ya Setelah daun pandannya bersih, kita tambahkan air sedikit demi sedikit Jangan lupa sambil diaduk adonannya ya Supaya airnya merata Tambahkan air hingga adonan bisa dikepal Kalau dikepal masih buyar, berarti airnya masih kurang Nah, setelah itu bulatkan adonan sebesar bola pingpong Atau bisa disesuaikan dengan selera kalian ya Nah, seperti ini contohnya Kita lakukan lagi hingga semua atapung beras dibulatkan Nah, setelah selesai Kita kukus lagi ya Selamat 25 menit Daun pandan yang tadi kita pakai Saya sengaja letakkan lagi Untuk menambahkan aroma Kita kukus dengan api sedang selama 25 menit Nah, ini dia hasilnya Kita dinginkan sebentar Lalu kita sajikan ya Nah, sajikan gempol bersama dengan saus santan dan gula merah yang sudah kita buat tadi Menikmati jajanan gempol ini paling enak dinikmati saat masih hangat Untuk takaran gulanya ini bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing Sekarang kita aduk semuanya ya Kalau kalian mau adonannya lebih lembut Kalian bisa tambahkan takaran airnya di tepung beras tadi Untuk tekstur gempolnya ini Menurutku sih mirip dengan lontong ya Dengan aroma pandan tentunya Rasanya gurih Apalagi ditambah dengan gula merah yang manis Wah, mantep banget deh Kalian coba juga di rumah ya Nah, sekian dulu video dari aku ya Kalau kalian ada request resep Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih